selamat menikmati anda pasti ingin tahu anda ingin tahu, baca terus, baca-baca saya tidak mengatakan informasi tersebut tidak penting, mungkin ada yang penting namun ingat kita akan membaca itu semua tidak ada filter, kita akan membaca semua dan ada perkara-perkara yang penting, hanya kita tinggalkan yang lebih penting, harusnya kita baca Quran, harusnya kita bercengkerama dengan istri dan anak-anak, bercengkerama dengan istri dan anak-anak, bercengkerama dengan istri dan anak-anak itu bahagia oleh kanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang zaman fitnah, kata Rasulullah SAW masuklah di rumahmu dalam ruwet yang lain sudah di rumah saja, tidak usah semacam-macam Rasulullah SAW mengatakan jaga lisanmu tidak usah ikut nimbrung komentar yang bukan ranahmu yang bukan kapasitasmu kemudian Rasulullah SAW mengatakan urus dirimu sendiri sibuk dengan urusanmu yang merupakan privasimu, kata Nabi SAW itu punya istri, urus istri itu di permak itu, istri cantik sibuk bagaimana istri suruh ini, anak-anak juga suruh ngaji Quran urus anak istri itu itu datangkan kebahagiaan itu urus macam-macam yang bukan komentar NB bikin file apa namanya space di otaknya yang habis diisi dengan berbagai masyarakat waktu ini alkono masuk gak bisa masuk kenapa? sudah penuh hardbisnya mau di format dimana juga gitu, gak enak saya cerita dengan tentang pribadi saya sendiri saya dulu punya facebook sahabat sampai full 5000 orang tak usah jadikan teman saya mau tolak gak enak, mau direjek gak enak saya terima semua meskipun saya gak kenal orang tak usah saya teman antum oh ya dimana di facebook, oh ya ya sudah temannya gimana dia merasa berteman dengan saya ya saya oke-oke saja saya gak tau 5000, saya gak pernah lihat terus kodarullah dihack sama orang kodarullah facebook saya dihack sama orang waktu itu kebetulan pengikutnya sudah 70 ribu tau-tau jadi dokter baik, dokter boike jadi nama firanda andiri jadi siapa? dokter? boike sampai orang-orang protes sama istri saya loh, mbak itu kok suami anda dokter boike oh iya bener ternyata saya jadi dokter apa? boike, kok bisa saya juga gak tau para hacker bersama masya Allah, jago akhirnya saya tutup, saya buka facebook yang lain, akun yang lain mulailah teman, 1000, 2000 dan mulai bertambah sama, masuk terus di link saya saya baca uang ya pingin tau lah sebelum tidur merojak facebook kita sama, ente-ente gak? ente jangan tertawa dengan saya ente gak? ente juga gak? sama, ngapain tertawa saya? jadi seperti itu kodarullah dihack lagi dihack lagi subhanallah alhamdulillah sekarang saya gak punya teman dan saya bahagia subhanallah tidak semua informasi apa? kalau ada informasi yang penting pasti ada orang yang kasih tau saya usah ada begini alhamdulillah gak perlu saya cek sendiri ada waktu buat istri ada waktu buat apa? anak-anak ada waktu buat nulis disertasi ada waktu yang lain-lain alhamdulillah bahagia tidak semua perkara yang masuk di otak kita buat kita bahagia terkadang bikin kita sensah selamat menikmati